Surga tersembunyi Kabupaten Blitar, mungkin sebutan itulah yang cocok untuk Pantai Serang. Panoramanya yang menakjubkan berpadu dengan syahdunya suasana di kawasan ini. Hanya berjarak 1,5 jam dari kota Blitar, Pantai Serang menawarkan butiran pasir yang paling halus jika dibanding pantai lainnya di kota patria ini. Tetapi kawasan yang baru saja genap 10 tahun dikembangkan ini ternyata menyimpan mitos yang tak kalah menegangkan. Dari teka-teki meninggalnya para pengunjung sampai jerit tangis suara-suara misterius yang sering didengar oleh masyarakat. Konon, semua itu berasal dari sejarah dan tragedi yang pernah terjadi di tempat ini. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia dibalik cerita. Salah satu keunikan pantai ini adalah garis pantainya yang menghadap ke arah barat. Tak seperti pantai lainnya di Blitar, pengunjung bisa menikmati sunset tepat berada di ufuk barat Pantai Serang. Meski begitu, pengunjung tak boleh terlena dengan keindahannya itu. Selain ombak laut selatan yang terkenal ganas, 150 meter dari bibir pantai terdapat sebuah palung yang sangat berbahaya. Jika warna air laut sudah mulai terlihat biru tua, itu adalah tanda kita sudah berada di dalam zona bahaya. Di situ, arusnya tentu besar. Di saat mungkin gelombangnya biasa-biasa saja, karena ini palungnya ini dalam, itu saat arus besar yang di bawah permukaan gelombang ini, dia akan menyeret. Menyeret bagi yang mungkin berenang. Makanya di kami itu ada SOP bahwa pengunjung wisata pantai serang tidak boleh mandi atau berenang sampai ke tengah. Meski pengelola telah memasang bendera merah untuk menandai batas larangan berenang, kecelakaan tak urung menimpa para pengunjung. Beberapa bulan silam, seorang wisatawan asal Mojokerto terseret arus pantai serang hingga tak bisa menyelamatkan diri. Sehari kemudian, remaja berusia 15 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia. Terlepas dari faktor kelalaian pengunjung, banyak yang menganggap bahwa pantai serang punya aura mistis yang tak kalah misterius. Asalnya, sebuah kejadian aneh menimpa salah seorang pengunjung yang juga meninggal di pantai ini. Awalnya, pemuda tersebut hanya mengendarai motor di sepanjang garis pantai. Tiba-tiba, dia berhenti di tepian pantai, lalu berjalan langsung masuk ke arah lautan. Pada waktu itu, pas pagi hari, tiba-tiba itu ada pemotor di tepian pantai, mau masuk air, tapi tiba-tiba itu motornya berhenti. Dari situ, dia langsung jalan kaki. Disuruh kembali, dia nggak mau. Terus jalan terus. Meski tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi dengan pemuda tersebut, Raban mengaku hal itu menjadi pertanyaan di benak warga sekitar pantai. Di sisi gaib memang kemungkinan bisa iya dan bisa tidak. Dari sini, dari sini, langsung ke sana, langsung masuk pantai. Itu kalau nggak gaib, gimana? Terlepas dari teka-teki meninggalnya pemotor tersebut, kejadian ganjil memang sering terjadi di pantai Serang. Salah satunya menimpa Rio, salah seorang warga yang sering memancing di kawasan ini. Demi mencari spot yang tepat, Rio tak jarang harus menyusuri pantai hingga mendekat ke area hutan Pinus. Saat itulah, dia seringkali mendengar suara misterius yang tak jelas asal-muasalnya. Saya toleh ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa. Saya cari, saya kasih lampu, itu nggak ada siapa-siapa. Terus saya jalan kurang lebih lima langkah ke depan lagi. Ada yang nyaut oleh okeh ponggak itu dalam bahasa Jawa. Sebenarnya, dari mana semua kejadian mistis itu berasal? Soal itu, Rabban punya teori tersendiri. Menurut dia, wilayah ini memang pernah dikuasai makhluk goib sebelum manusia menjamahnya. Konon, babat alas pertama di wilayah ini dilakukan oleh Ki Marto Sentono, salah satu petinggi dari pasukan Diponegoro yang melarikan diri dari Belanda di masa tahun 1830. Tetapi, ketika mereka membuka hutan di kawasan ini, terdapat sebuah gangguan dari makhluk goib yang sangat kuat. Akhirnya, mereka meminta bantuan dari Ki Ageng Serang, salah satu keturunan Nyai Ageng Serang, penasehat perang pangeran Diponegoro. Tetapi, setelah makhluk goib penunggu daerah ini dapat ditundukan, Ki Ageng Serang justru menghilang tanpa jejak. Desa ini pun disebut Serang untuk memperingati jasa Ki Ageng Serang. Yang jelas bukan misi apa, dia mencari keselamatan. Karena dia adalah prajurit yang pada waktu dikejar-kejar sama Amangkrat 1-2-3-4 bersama Belanda. Tak hanya itu saja, Pantai Serang juga erat kaitannya dengan sosok legendaris dari Blitar, Sudanjo Supriyadi. Merujuk buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, Supriyadi dan pasukan pembela tanah air atau PETA dikerahkan ke wilayah ini untuk mengawasi pekerjaan benteng pertahanan yang dibangun Jepang di pesisir Blitar Selatan. Tapi sayang, keberadaan garis pertahanan tersebut nyaris hilang karena telah berubah fungsi. Saya masih kecil itu masih ada parit-parit pertahanan yang di kanan-kiri di dukit-dukit Pantai Serang. Karena hari ini sudah menjadi sebagian lahan garapan, itu sebagian hilang. Bahkan di tempat inilah jiwa muda Supriyadi bergolak ketika menyaksikan kekejaman Jepang yang tak segan menyiksa pekerja pribumi. Konon, tak sedikit remusa atau pekerja paksa tersebut kehilangan nyawa di Pantai Serang. Banyak yang menganggap hal itulah yang menjadi salah satu faktor Pantai Serang penuh dengan kejadian mistis. Bowo, salah seorang pemilik warung yang setiap hari berada di pantai, sudah tak heran dengan suara-suara misterius yang kerap terdengar di telinganya. Suara-suara yang nggak minta tolong, tapi kita telusuri di situ, nggak ada orangnya. Anehnya, sosok Supriyadi yang menghilang setelah pemberontakan peta diakini pernah mampir di Pantai Serang. Raban pernah mendengar, salah seorang warga mengaku bertemu dengan Supriyadi yang menemui teman dekatnya, Salimit. Ini cerita, Kulo Supriyadi. Loh, Mas Supriyadi baru dibukakan pintu. Kok Pak Supriyadi kan? Pak Supriyadi kan pun meninggal, Tomas. Akhirnya ditunjukkan identitas belinya yang diketahui oleh Pak Salimit adalah di sini. Dibukakan bajunya, di sini ada toh bundar, toh hitam itu ya, di sini. Ada toh hitam di atasnya itu, hitam-hitam putih itu ya. Konon, Supriyadi melakukan sebuah ritual yang bertujuan untuk mencari pusaka. Di titik tempat Supriyadi mendapat pusaka, Konon merupakan sebuah wujud gerbang goib yang tak semua orang bisa melihatnya. Dengan bentuk beringin goib, gerbang itu seolah menjadi pintu masuk ke dimensi yang berbeda dengan alam manusia. Pada terlihat ringin itu, katanya Mbak Martos dan Mbak Martomarni itu tidak terlihat laut. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, keberadaan Supriyadi memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Angker atau tidak, mistis ataupun bukan, Handoko selaku kepala desa hanya berharap Pantai Serang bisa berkembang dan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Selain larung sesaji tiap tahunnya, event besar lain juga kerap diadakan di Pantai Serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!